Halo semua, balik lagi bersama gue Fikiri disini di game House Flipper Indonesia lagi kali ini House Flipper ini bakalan nemenin di sahur kalian sahur kalian, semangat sahur semangat sahurnya, jangan lupa minum yang banyak, makan yang banyak jaga stamina, biar tetap sehat puasanya, oke jangan lemas-lemas banget, karena pokoknya tetap semangat lain ya di sahur day kedua ini harusnya kalau sahur itu day kedua saya kemarin itu day ke satu dan sekarang itu day kedua buat kalian yang sahurnya masih lemas, masih ngantuk semangat tetap semangat dan tetap jangan patah semangat pokoknya intinya oke guys, kita bakalan main House Flipper lagi sebelum masuk ke videonya kita bakalan biasa-biasa atau intro dulu 3, 2, 1 oke guys, anyway buat kalian yang nanya atau yang nanya konten House Flipper ini bakalan jadi konten nemenin sahur kalian dan dimana pepsimen itu bakalan jadi konten nemenin buka puasa atau ngebuburit kalian guys oke oh ini belum diganti ya anyway itu dia balik lagi dan sekarang kita mau ngapain dan sekarang kita mau bersih-bersih rumah orang lagi oke guys kita buka tablet disini dan kotak post dan apa nih kita coba dulu baca dari yang atas ya penghuni di dekat blok kantor pajak tsunami ruang bawah tanah apa ini kok penasaran misalnya kami melakukan renovasi sesuai peribahasa klasik supaya hidup enak daripada tinggal di ruang bawah tanah lihatlah ruang bawah tanah harus direnovasi karena dulu kebanjiran ketika pemuda pintar dari lantai dasar bikin pesta lan party kami bikin bikin kontribusi di blok dan pemuda perusahaan menghabiskan uang banyak dari temennya jadi untuk remonovasi dan pembersihan kami mempunyai uang korban banjir coba saya cari yang easy aja dulu lah ini aja lah gak apa-apa lah fucking go guys semoga sehat-sehat aja semangat-semangat aja sahurnya jangan lemes jangan sampai patah semangat oke oke puasa tahun ini jangan sampai jebol oke ini dia ruang depannya dan oh ini tuh ruang bawah tanah ya oke seperti biasa kita buang buang dulu sampah lah ini bukan sampah kita buang-buang dulu sampah-sampahnya oh ini disuruh jual-jualin ininya tadi disuruh jual-jualin ininya guys ini tuh kayak kotak-kotak gak jelas gitu ya ini beneran bawah tanah ya gokil juga sih kalau emang ada ruang bawah tanahnya cukup menarik gitu oke sekarang kita bersihin guys ini suara-suara game kegedean gak sih kegedean lagi aja ini kita bersihin dulu guys ini dia lagi dan satu lagi yang ini kita udah pro banget ya main in the game ya udah sampe tau selanya gitu loh dan sekarang kita masuk ke eh udah balik guys yang ini ternyata guys sekarang kita masuk tiga dua satu bam wow ini banyak ruang-ruang-ruangannya ya tapi sampahnya gak begitu kotor gak apa gak kotor-kotor banget lah istilah katanya ya ini masih 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 bisa atau masih bisa worth it atau masih wajar lah gitu masih batas wajar ya cuman kita belum ngecek nih kamar tidurnya kamar mandinya kita belum ngecek nih oh ini masih ada ternyata oh ini disuruh jual ini ini kok dia ada kotor-kotor gini apa anda ya oke kita bersihin-bersihin dulu nih ya kan nah sejauh ini koridor 1 masih aman nih sampahnya nih masih belum nge-troll nge-troll gak jelas biasanya udah nge-troll nge-troll gak jelas kan ya kalau laba-laba masih wajar ya masih wajar kalau di pinggir-pinggiran gitu um satu lagi mana guys oh ini dia kita udah jago banget guys main game beginian guys udah easy banget guys ruang bawah tanah 1 ini kah oh iya bener ini tunggu bentar disitu tulisannya ruang bawah tanah 1 tapi ada jendela gimana ceritanya coba coba jelasin ke gua ruang bawah tanah mana yang ada jendela coba jelasin ke gua jelasin ke gua ruang bawah tanah ruang bawah tanah yang ada jendela di mana dan kalau kalian lihat jendelanya ini hijau kayak di luar itu ada rumput tuh oh udah mulai nge troll udah mulai nge troll nih guys ya udah mulai nge troll ya ini game ya udah mulai udah mulai mulai kesel ya udah mulai mulai lucu gitu ini game ya kita bersihin kotoran tulisannya ruang bawah tanah 1 ruang bawah tanah berarti di bawah dong bener gak sih bener dong di bawah oke ini kita pasti disuruh jual-jual barang nih pasti nih ntar tau banget nih gua nih ini udah lumayan nge troll nih ya di awal-awal ya baru masuk ruang bawah tanah 1 belum yang lain nih ya kita lihat aja oh gak disuruh jual guys ini ruang bawah tanah 2 tuh tuh ini udah mulai rada-rada lucu nih udah mulai rada-rada lucu nih kalau dilihat-lihat nih udah mulai-mulai aneh gitu mulai-mulai lawak tuh oke masih wajar ini gak ngerti lagi gua bawah tanah ada jendela dimana coba kecuali jendelanya itu ke kamar sebelah masih wajar guys tapi kalo udah lah males gak mau diperpanjang kita bersihin aja gak apa-apa disini kita bersihin santuy des mana lagi desanya 3 per 8 berarti masih ada 4 lagi masih ada 3 lagi disini oke ini tapi kalo dibikin blok-blok kayak gini keren sih kalo menurut gua koridor 2 ini dia boom masih 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 batas wajar gak terlalu numpuk banget gak terlalu dekil banget juga masih wajar masih standar lah kalo dilihat soalnya ini ruang bawah tanah guys ini masih kayak wajar gitu ini kalo sampe disuruh ngechat sih kesel ya saya gak mau toxic karena di bulan ramadhan ya gak boleh toxic gak boleh kasar gak boleh ngomong kotor karena masih bulan ramadhan kita harus menunjukkan vibes vibes yang baik yang sehat yang semangat yang kuat apaan sih pikirnya gak jelas banget oke ini kita bersih-bersihin dulu oh nomor 3 ada nomor-nomor ya ini dia bikin bangker anti kiamat apa gimana dah tapi keren sih kalo emang ada ruang bawah tanah gini guys keren keren mana lagi mana lagi oh ini dia 8 9 10 1 lagi mana oh iya ini ya waduh rombotin tanda 3 mana ini wow udah lumayan random ya makin dalem kalau game mouse flipper itu kalau game mouse flipper itu guys game mouse flipper itu makin dalem makin random bukan makin bener makin dalem makin gak beres gak jelas game ini tuh tapi seru kenapa bersihkan kotoran bersihkan kotoran oke gak gak boleh toksuk gak boleh komong kasar vibe nya harus baik mana lagi mana lagi mana lagi tidak apa-apa tapi ini listriknya dia ngambil dari mana ya guys ini gede juga ya hitung-hitung gede tapi kita cuma dikasih 7 ribu dolar guys tapi gak boleh perhitungan juga gak apa-apa it's okay jangan perhitungan gak apa-apa atau gak boleh perhitungan ini apaan ya itu-itu kayak salad-salad gitu ya itu ada jendela guys no problem tidak apa-apa kita sudah biasa melihat kejanggalan ini masih wajar sudah bersih oke guys no problem kita bersihin dulu it's okay gak usah dipikirin jendela gak usah dibikin pusing mungkin ini bawa tanah yang tembus ke atas gimana tuh maksudnya tuh kayak bawa tanah cuma jendelanya tuh ada di atas gitu guys ya gitu lah bulan tanah dan ini yang terakhir tapi dari tadi sejauh mata memandang kok gak ada kamarnya oke ya guys ya sejauh mata memandang gak ada oh ini ya Allah ya Allah jangan kita jangan selesaiin sekarang guys kita harus terpat waktu dan perfect time guys oke gak boleh selesaiin sekarang takutnya halo pak iya ini udah selesai nih udah rapi nih orangnya tiba-tiba datang mana kamu masih berberes kamu bilang sudah rapi tadi kamu berbohong ya sama saya ya ya berarti ini last terakhir dan oke ini tapi dari tadi gue ngeliat kok gak ada kamarnya ya guys kenapa ya mungkin gak keliatan atau gak dikasih unjuk mungkin satu lagi mana dimana satu lagi mana dan ini dia guys 7.000 US dollar kita tanpa basa-basi kita langsung ambil aja dan boom inilah dia 7.000 US dollar kita guys wow oke guys mungkin sampai disini aja dulu videonya nanti gue bakalan bikin video-video yang gue kayak ngedekor ini rumah gitu oke buat kalian semangat sahurnya yang udah sahur semangat jangan sampai kepuasa karena sayang banget gitu ya kan di kesempatan ramadhan ini karena ramadhan itu cuma setahun sekali oke thank you banget yang udah nonton video gue jangan lupa di like di share di subscribe jangan lupa di share di like di subscribe guys supaya channel gue makin berkembang oke gue Fikri gue pamit tundur diri bye bye see you next time dadah Sampai Sampai do da Terima kasih.